Tidak seperti daerah lainnya, Pilkada Palembang masih terkesan Adam Ayum. Walau nama-nama bakal calon sudah bermunculan, namun belum ada satupun yang berani untuk deklarasi. Karena partai politik masih memegang peranan memutuskan siapa yang akan mereka didukung. Disampaikan oleh penggabat politik Baginda Togar, sampai saat ini baru satu calon wali kota yang benar-benar ada dan akan maju di Pilkada mendatang. Hal itu dirasari karena calon tersebut merupakan ketua partai politik. Sementara itu untuk lainnya menurut Baginda masih belum ada kepastian. Karena disebabkan sejumlah faktor diantaranya ketokohan calon di tubuh partai politik yang masih kurang. Serta juga calon tersebut bukan orang partai politik, sehingga masih butuh dukungan dari partai politik. Oleh karenanya Baginda menilai jika Pilkada Palembang nantinya masih sangat bergantung pada partai politik. Jadi faktor kunci siapa yang akan didukung untuk maju. Masalahnya dari partai politik aja belum ada kepastian. Ada yang tokohnya cukup elak tebal, sejumlah populer, cuman dia bukan orang partpol. Makanya dia tetap berharap dukungan yang 10 kursi dari mana saja ya, belum ada kepastian. Yang kedua ada orang partpol, tapi rasio kecukupan 10-nya masih belum terpenuhi. Mungkin saja partpol yang akan diharap itu belum mendukung partpol yang diharap jadi yang paling tepat berpasangan dia, akan merekomendasikan siapa. Kan dia kan ada pilihan-pilihan. Dan semua ini belum dikasakan rekom, masih di tataran surat tugas. Bagino sendiri menilai pertengahan Juli baru akan muncul sosok-sosok yang pasti, yang akan maju dan bertarung di Pilkada Palembang mendatang.